Orang hutan tiba-tiba mengasuk ke perahu klotok yang ditumpangi sejumlah wisatawan asal Semarang di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sontak wisatawan yang juga anggota group band yang sedang membuat video klip ini ketakutan. Peristiwa ini terjadi di kampondok Tanggui, desa Sekonyar, Kecamatan Kumai. Orang hutan dewasa ini kemudian ke meja makan dan duduk sambil makan nasi di atas piring. Diduga orang hutan ini kelaparan dan tidak mengancam keselamatan wisatawan. Setelah makan nasi, ia kabur sambil membawa satu plastik kerupuk. Terus kita mau nyari spot pakai drone. Pas udah dekat ke kamp Tanggui kan ada pelabuhan kecil di sana itu. Nah, di situ tiba-tiba ada orang hutan. Karena kami ngeliat, wah ada orang hutan, mau ngambil momen kan. Turun dulu ke pelabuhannya, ngerekam, ternyata dia tiba-tiba masuk jalan. Pokoknya udah tidak bisa dihalangi lah. Anggota grupen ini akan konser di Bakalan Bun. Sebelumnya mereka berwisata susur sungai untuk melihat keindahan Taman Nasional Tanjung Puting yang merupakan habitat orang hutan terbesar di dunia. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Sahkuan, Ainews melaporkan. Terima kasih.